musik 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 seperti biasa masih ada film horor Indonesia nih ya di bulan Juni ini terakhir di bulan Juni pak setelah dua film sebelumnya ya yang kita lonton jangan diingatkan pak sudah perlu diingatkan gak sedih ngerti deh sekarang kita mau ngomongin film sosok ketiga ini adalah film ketiga Deddy Mercy di tahun ini sosok ketiga film ketiganya Deddy Mercy di tahun 2023 ngeri banget ya terima semua ya dari judulnya sebenernya menarik untuk di kulit jadi kayak drama perselingkuhan ya bener bener tapi menarik dia nempatinnya sosok jadi bisa orang bisa setan kalau judulnya orang ketiga udah berarti drama perselingkuhan terus ini sosok ketiga promonya juga lucu pak dia waktu itu kayak bikin talk show gitu sama cewek-cewek yang pernah diselingkuhin sama suaminya tapi emang sesuai dengan temanya sih sebenernya iya bener karena core ceritanya kan emang tentang itu tentang sosok ketiga yang biasa di spal-spil di medsos itu kan lihat lagi ya dari udah ada tiga film nih ya dari pelet terus kemarin jin kodam yang bagus terus sekarang nih kelihatan makin kelihatan emang sebenernya Deddy Mercy itu emang di film tuh pengen cerita gitu loh bener 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 gak sekedar nakut-nakutin doang tapi emang tergantung dia ikut sama siapa kalau ini ya sebenernya masih adalah sentuhan horor lokal pada umumnya ya kalau ini jumpscare penampakan gitu tapi ya emang porsinya kayaknya sama dia tetap diusahakan seminimal mungkin iya 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 porsinya emang gak bikin peta pusing iya bukan yang kayak aduh cuma emang tetep gak perlu sebenernya sebenernya cerita film ini tuh ya bisa kayak film cerita tentang pelet dan santet gitu loh yang lu gak butuh setan sama sekali kayak telur darah kayak telur darah literally kayak telur darah bahkan ya aduh ilmu aja gitu aduh ilmu aja aduh saya sangat-saya sangat gue sih ngeliatnya justru kayak ini sebenernya potensial untuk jadi thriller psikologis yang mengarah ke slasher semacam insight gitu loh iya 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 kalau gue liat gitu ya ini kan kayak drama keluarga gitu kan jadi ada suami punya istri dua anjay itu menarik tuh biasanya kan kalau di film drama perselingkuhan pasti gak akur atau apa disini dibikin kayak baik-baik aja rumah tangganya gitu kan karena ada konflik lah iya karena kan emang istri kedua ini kan tidak secara alamiah iya betul mendapatkan si suaminya kalau gak kayak apa tuh bismillah apalah ini ya gue izinin lu ya buat nikah nikahi suami dua gitu kan lewat pelet atau pelet bener bener dan itu seru sih maksudnya di awalnya udah diliatin opening film ini si istri mudanya sedang melet gitu ya lewat aji-ajian sang dukun gitu ya di tempat yang bagus gitu ya kelebihan satu lagi kelebihan film ini sih iya settingnya lumayan niat lah biasanya kan ya udah dateng ke tempat si padukun disitu di jampi-jampi dikasih ritual dikasih jimat kalau ini kagak cuy ini bener-bener kayak mereka itu di pantai yang ada batu karang gitu ya terus si ceweknya disuruh berendam disitu bah bener-bener ada ritualnya ya kayak ritual ngilmu lah iya ya mahal tuh tapi nanti si ring film berjalan si istri muda ini justru disantet gitu horor-horor hudanit gitu loh iya harusnya kan kayak gitu kan kayak thrill-trill hudanit gitu kan kayak siapa sih pembunuhnya misalnya kan kalau ini siapa sih sebenernya yang nyantet pasti sih ini nih nanti dateng variable baru biar bikin kita oh iya kemana-mana lagi kemana-mana kan buat ngegocek aja gitu ada karakter-karakter baru yang buat ngegocek nanti budenya si Samuel Riza lah ibunya si istrinya tuanya lah si yang dimainkan Erika itulah gocekan-gocekannya itu menarik sih walaupun ya itu pada akhirnya tidak maksimal karena lagi-lagi harus mempersilahkan buat penampakannya untuk muncul gitu bikinnya tuh masih kurang cuy kalau misalkan dia pengen ngegocek pake karakter ibunya si ini lah ibunya si itu kayak dikit porsinya gitu jadi kayak nggak bikin gua kayak curiga juga jangan-jangan istri tuanya nih iya nanti ada karakter baru nih nah kita tuh harus stay di situ dulu nah iya biar nanti ketika dia wah ternyata sih ini lebih kaget iya iya bener ya di situ momen itunya nggak ada dia kan udah bisa ngirim santet sengeri itu gitu sebenernya nggak perlu campur tangan dia lagi nggak sih sebagai orang gitu ada di situ dia tetap aja harusnya jadi baik-baik ya iya maksud gue itu kayak itu nggak perlu deh kalau lu lihat secara seluruhan dengan nanti akhirnya si itu gue reveal nih gue yang jahat nih jadi insight kan iya bener masuk aja gitu maksudnya dia tetap baik aja karakternya tetap sama aja kalau emang ada setannya udah sama setannya aja nih bunuh apakah emang ini memperlihatkan kalau emang manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada setan gitu tetap nggak bisa bunuh harus dengan manusia juga manusia juga pada akhirnya atau kayak gitu jadi rancu juga sih karena kan kita juga nggak pernah dilihatin backstory nya dia dapat ilmunya ini gimana gitu kan terus nyatetnya gimana gue juga nggak pernah tahu bener-bener thriller psikologis iya mystery iya horrornya iya jump scare iya banyak action nanti terakhir ternyata ada actionnya ada kayak kondrat sedikit walaupun semenit dua minit jadi kalau kalian sempet lihat trailernya pasti disitu ada dunia lamsa ya tapi gue tunggu-tunggu mana dunia lamsa nya gitu gue kira jadi siapa temennya apa siapa maulah yang muncul yang ini yang rambutnya gondrong itu yang lucu mulu ditaruh disitu itu lah selain penapakan ada nanti komedi-komedi porsi komedi yang sebenarnya nggak perlu soalnya ini film soalnya dari awal serius sampai dunia lamsa nya normal tuh ternyata ada di 10 menit terakhir iya ada di awal ini gue sampai udah lupa kalau ada dunia lamsa Allah astagfirullah gila harus ada kondrat ternyata kayak kita ambil yang populer gitu kita coba disini itu pun jarinya tidak maksimal padahal diperlihatkan kalau setan nyai ini iya kuat banget orang dukun aja sekali sentil kan iya jadi kayak ya gini doang kalahnya kayak Orochimaru pake rambut kayak rambut kebiasaan emang banyak PH PH gitu yang pengen ada semuanya pak iya bener banyak mau iya banyak mau gitu mendingan tuh ya lu stick aja ke satu gitu loh satu atau dua lah yang emang bener-bener daya jualnya gitu jangan semuanya di masukin jadinya emang kayak gini padahal ada ini ada ada ceritanya ada karakternya ya udah lumayan Eric Karl juga mainnya udah season lah udah lumayan lah gitu maksudnya dia nggak jadi kayak sosok yang seduktif mulu gitu loh maksudnya ya bisa lah gitu meyakinkan jadi istri tua yang baik-baik banget dia bisa lah diarahkan menjadi tarabasro selanjutnya gitu ya selain emang selain emang mirip ya case nya pernah menurut gue bisa dimaksimalin kayak Dewi Rawan kalau lebih dimaksimalkan dia bisa jadi wah jangan-jangan dia iya nih yang ini ya yang dia bisa jadi kayak yang ngegoceknya itu ngegoceknya itu distraksi distraksi tapi ya nggak juga gitu kayak cuman dikit sama Rizal juga disini ya Allah ya udah gitu aja gitu perannya kayak nggak dikasih lebih banyak lagi gitu iya cuma pulang dan pergi iya cuma pulang kantor pergi pagi-pagi pulang malem pasti gue rantang iya kamu pulang malem gitu lagi terus sayang banget anjir ya waktunya jalan-jalan iya gue udah bikin gitu aja jalan-jalan ada ada yang nyantet gara-gara iya bener wah ini kayaknya kayak bapak di pengam disetan nih ya kan pulang eh pergi ngantor nggak tahu kemana gitu kan pulang-pulang bawa koper pulang-pulang bawa koper isinya apa isinya jari juga suami punya dua istri itu tuh udah topik yang sangat ini banget lah relate ke masyarakat Indonesia gitu ya dipoles sedikit pake horor itu juga udah bagus sih menurut gue gitu cuman eksekusinya aja ini tuh sebenernya bisa menggabungkan ya kalau gue liat ya sosok ketiga itu bisa menggabungkan noktah merah perkawinan sama inang pak iya beneran coba gitu bisa kan bisa kan nanti di akhir sama inside nah udah udah itu udah beneran iya maksudnya pake penampakan kayak taruh darah darah aja darah di taruhnya diliatin wah padahal tadi 17 tau ratingnya juga udah 17 kan udah tanggung tadi 17 cuy resiko pak ngeluarin 3 film di 1 tahun tapi pertanyaan ini setelah jin kodam apa sosok ketiga ya semoga sih ini sebelum jin kodam ya bisa kapan aja sih iya bisa barengan juga kok kok gak tau ya sebenernya Indonesia itu bisa barengan kan ngerjain film tuh iya nama boleh dia tapi yang ngerjain kita kan gak pernah tau misteri juga tuh iya itu pokoknya bisa 1 tahun bisa banyak iya hati-hati guys kayak multitasking itu nyata Rady Mercy tinggal ketemu tandem yang pas aja kita tunggu aja semoga akan bertemu dengan yang pas dalam waktu yang pas juga tandem dan yang mau ngasih budget lebih iya bener tapi kita pasti akan memantau ya gua kayaknya lebih nunggu filmnya Dedy Mercy ketimbang Timo, Kimo, sama Jokan kayaknya sekarang mungkin Pak Deddy sama Pak Aldi Tahir iya Aldi Tahir anda lagi syuting katanya pak jadi kita tunggu ya yaudah kayaknya kita harus kasih skor dulu pak duluan pak soalnya ada yang komen coba dong jangan rangga duluan oh gitu tarian duluan kasih skor katanya kenapa? apa bedanya guys skor ikut-ikut katanya yaudah berapa ya gua 5 lah 5 juga oh 5 juga oke karena ya sebenernya disen sih sebenernya ini lumayan maksudnya ceritanya ada gitu kan yang mau diceritain itu jelas sebenernya gitu cuma emang kegocek penampakan aja iya dan bukan kita yang kegocek sama filmnya bener bener filmnya yang kegocek sama penampakan iya kegocek sama dia gak percaya diri sama iya terlalu banyak hal-hal lain yang dimasukin jadinya gak maksimal gitu jadi distraksi kan iya jadi distraksi dari core filmnya apalagi terakhir sebenernya gak perlu oke ada comedy lah dan gak usah iya gitu kayak aduh sayang banget men kalo mau bikin X-in Kodrat bikin aja dari awal gitu pak ya gak usah malu-malu gak apa-apa mungkin ngetes kali bisa ngetes kali ya asli gua mah mendukung mau bikin X-in Horror ya udah kalo kayak gitu ya kalian nonton sosok ketiga ada di bioskop ya baru aja tayang minggu ini dan kalo udah nonton seperti biasa komen bagaimana performa film Pak Deddy Mercy yang ketiga ini di tahun 2023 dengan judul sosok ketiga dan ya udah seperti biasa kalo udah nonton jangan lupa like share subscribe Sinekrip follow Sinekrip di medsosnya kalian juga bisa follow Rangga di Kripti Film di Spotify di Youtube betul sekali dan ya udah kita ketemu lagi berarti di bulan depan pak karena bulan Juni udah beres gak ada film Horror lagi Alhamdulillah sih udah Juni dan Juli udah gak tiap minggu Horrornya jangan di omongin pak biasanya keluarnya ada ide aja jika tau wah jangan salah menantang atau Agustus iya Agustus tiap minggu jedar 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 ya udah kalo kayak gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya bye bye yang ales jika